Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan, oleh pertolongan roh kudus, hari ini kita oleh pertolongan roh kudus, kita semua bisa datang disini untuk mendengarkan firman Tuhan berjudul Tuhan Yesus berjalan di tengah kaki dian. Sebelumnya saya mau bertanya satu pertanyaan dahulu. Pertanyaan pertama, Tuhan Yesus ada di mana? Kita sudah percaya Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan berapa puluh tahun, apakah tahu di mana Tuhan Yesus? Benar, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah naik ke sorgah. Tapi sekali lagi saya tanya, Tuhan Yesus ada di mana? Tahu nggak? Pertanyaan yang kedua, Tuhan Yesus ada di mana? Dia kerjakan apa? Dan dua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting buat kita dalam percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Yesus ada di mana? Yang kedua, Yesus di sana mengerjakan apa? Sesungguhnya Tuhan Yesus sudah memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dia sudah menjawab dua pertanyaan itu. Kita sekarang cari tahu Yesus ada di mana. Kita buka Kitab Wahyu pasal satu. Kitab Wahyu pasal satu dari ayat dua belas hingga ayat enam belas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau airbah. Dan di tangan kanannya, ia memegang tujuh bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah bedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terlihat. Jadi dimanakah Tuhan Yesus? Di ayat 13, jawabannya adalah di tengah-tengah kaki dian. Ini adalah wajah yang sangat penting buat gereja Yesus sejati. Nah, kakak, 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 Yesus在灯台中间, yi Yehan说话. Dan di sini dikatakan, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kaki dian, dan di Yehan. Berbicara dengan Yohanes. Yehan不知道 siapa yang berbicara dengan dia. Jadi 12节说, 他转过身来, 要看谁跟他讲话. 结果他看到什么? 他看到两件事. 第一, 他看到七个 kaki dian. 第二件事. 他看到主 Yehud就在 dian. dan di tengah-tengah kaki dian itu berbicara kepada dia. Ini adalah wajah yang sangat penting. Hari ini Tuhan Yesus berbicara dengan kita di mana? Tuhan Yesus berbicara dengan kita di tengah-tengah kaki dian. 不是在这个世界跟我们说话. bukan di... bukan di... bukan di世界. 不是在世界跟我们说话. bukan di dunia. 也不是在外教会那边跟我们说话. juga bukan di gereja-gereja lain. 所以我一直强调, 这个是中恶的启示. karena itu, ini penting sekali wahyu ini. 那看到呢, Yohanes看到主 Yehud的形象呢, 是非常荣耀的耶稣. dan Yohanes melihat rupa Yesus ini adalah rupa yang sangat mulia. 这里说,你看, 他的衣服. di sini kita lihat padjubahnya. 你看他的腰带. ikat pinggangnya. 你看他的头发. rambutnya. 你看他的眼睛. matanya. 你看他的脚. kakinya. 你看他讲话的声音像什么. dan suaranya bagai apa. 还有你看他的右手拿着什么东西. dan tangan kanannya memegang apa. 还有你看他的口会出什么东西. dan mulutnya keluar apa. 还有你看他的面脑是怎么样的, 好像立志的阳光这样. dan wajahnya bersinar seperti matahari yang terlalu. 这整个都是在告诉我们, 都在起诉我们, 这是荣耀的基督, 荣耀圣洁的耶稣. semuanya ini menjelaskan bahwa Kristus adalah yang mulia dan yang kudus. 主耶稣就在教会里面. 是这么样的荣耀, 是这样的圣洁. yang sangat kudus dan sangat mulia. 所以我们到教会来的时候, 要带着敬畏神的心, 要个谦卑敬畏的心来到主的面前. karena itu, kita datang ke gereja ini, bawalah hati yang suci, bawalah hati yang beribadah. 因为他不再是那个 那沙热的耶稣, 那个木匠的儿子, 不再是这样. karena他 bukan lagi orang那沙热, bukan lagi anak tukang kayu. 这是非常的荣耀的神来的呀. ini adalah Allah yang sangat mulia. 他就在灯台中间, 看到吗? dia ada di tengah-tengah kakidian. 那现在灯台到底是指什么呢? 灯台灯台是指什么呢? lalu kakidian itu apa? 主耶稣自己有回答. Tuhan Yesus juga menjawabnya. 请看二十节. ayat dua puluh. 启示录一章二十节. Wahyu pasal satu, ayat dua puluh. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kakidian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kakidian itu ialah ketujuh jemaat. 主耶稣在这里 讲解 jingden台的奥秘. di sini Tuhan Yesus menjelaskan rahasia kakidian. Dia mengatakan tangan kanannya memegang tujuh bintang dan tujuh kakidian. Tujuh bintang dikatakan adalah malaikat ketujuh, malaikat yaitu pekerja kudus. 那七个 den台是什么? 主耶稣说 七个 den台就是七个教会. 也很清楚的, 耶稣在灯台中间, 就是耶稣在教会中间. jadi kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kakidian, berarti Tuhan Yesus di tengah-tengah kakidian, 在七个教会的中间. di tengah-tengah tujuh kakidian. 在所有教会的中间. di tengah-tengah seluruh kakidian. 我们全球, 你知道多少个 真耶稣教会吗? 在东半球,西半球, 在阿根廷, 在哪里, 都有我们真耶稣教会. 在世界的角落 都有真耶稣教会. di belahan timur, belahan barat, di Argentina, di seluruh klosok dunia ini ada gereja kita. ada tempat yang bahkan kita tidak tahu. 我们怎么能够 成为一家人, 我们怎么能够 联络, 成为一个 同心这样 来敬拜神呢? bagaimana kita bisa menjadi satu keluarga, bersatu hati, beribadah pada Tuhan? 耶稣在中间 把我们所有的教会, 所有的信徒 都联合起来, 牵连起来. yaitu Tuhan Yesus berada di tengah-tengah gereja yang menghubungkan dan mengikat semua jemaat. 所以, 耶稣在教会中间 这是一个 非常重要的位置, 非常重要的一个信息. karena itu, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah gereja, ini adalah posisi yang paling penting dan mempunyai arti yang sangat penting. 重要的 其实就是, 圣耶稣在 无论全球 哪一间教会, 那个中间 最重要的位置 就是耶稣, 不是某某人, 不是长老, 不是传道, 就是耶稣. 所以, di seluruh dunia, gereja kita yang ada di tengah-tengah itu bukan penatua, bukan pendeta, tapi Tuhan Yesus sendiri. 现在回答 第二个问题. sekarang, pertanyaan yang kedua. 那主耶稣在 登台, 在教会中间, 他在做什么呢? Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kakidian, itu mengerjakan apa? 我们看 二章的第一节. kita baca pasal dua ayat satu pasal dua ayat satu tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Ephesus inilah firman dari dia yang memegang ketujuh firman itu di tangan bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kakidian emas itu 看到吗? 这里说 主耶稣在 jing 登台中间 怎么样? 在登台中间 行走 走来 走去 jadi dikatakan di sini Tuhan Yesus berjalan di antara ketujuh kakidian emas itu 主耶稣在 教会中 行走 有两个意思 Tuhan Yesus berjalan-jalan di tengah-tengah gereja ada dua makna 第一个意思 就是 他在教会 里面 순查 一直走来 走去 走来 一直在 寻查 我们 寻查 教会 yang pertama dia keliling untuk memeriksa untuk inspeksi gereja karena itu Tuhan Yesus tahu benar tentang gereja tentang anda tentang saya 你做了什么事 你不要 以为 耶稣不知道 他非常 知道 因为他 在教会 不断地 走来 走去 不断地 寻查 我们 查看 我们 apa yang dikerja kan anda Tuhan Yesus tahu persis karena Tuhan Yesus berkeliling melihat semuanya itu 所以你看 第二章的时候 他对七个教会 每一个教会 他都说 我知道 我知道你的行为 我知道你的事情 我知道你在做什么 我知道什么 他都一直讲 我知道 我知道 dan kepada tujuh jemaat ini selalu Tuhan Yesus mengawali ucapannya dengan aku tahu segala pekerjaanmu ke tujuh-tujuhnya dia mengatakan aku tahu kenapa dia bisa tahu karena dia senantiasa berjalan di antara gereja Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus bukan Tuhan yang malas dia berjalan terus tanpa henti 所以他 semua 都知道 karena itu dia tahu segalanya 我们 做什么 事情 他都 知道 所以你放心 所以你 不要以为 Tuhan Yesus 不知道 你受到痛苦 你受到 被buk 他都 知道 jadi apa yang kita kerjakan apa yang kita alami semua Tuhan Yesus tahu dan kita karena itu juga boleh menjadi tenang kalau kita mengalami penderitaan berjalan di antara gereja ada makna kedua yaitu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di dalam gereja artinya Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah dia banyak bekerja karena itu di dalam gereja kita banyak kesaksian Tuhan Yesus dan di dalam hati kita juga tercatat banyak sekali kesaksian kesaksian Tuhan Yesus itu adalah kesaksian di mana Tuhan Yesus berjalan bekerja di dalam gereja sekarang saya mulai menjelaskan kesaksian Tuhan Yesus di dalam gereja kesaksian yang pertama 暂时 进不了 天国 暂时 untuk sementara tidak bisa masuk ke sorgah 能够 进 能够 进 就是 进 不能够 进 为什么 叫做 暂时 进 不了 kok begitu ya masuk ya masuk tidak masuk ya tidak masuk kenapa dikatakan sementara tidak masuk 原来 这个 见证 是 死人 护活 的 见证 ternyata yang dia maksud adalah kesaksian orang mati jadi bangkit orang 我们 叫 有一位 姐妹 她有 心脏 病的 问题 紧急 送院 结果 在 手术台 的时候 死 起来 ada seorang saudari sakit jantung kena stroke dan dia dikirim ke rumah sakit dan di atas menja operasi dia meninggal dunia 那么 那个 医生 跟 父子都 确定 她 已经 死亡 了 没有了 生命的 迹象 jadi baik dokter maupun suster sudah mempunis dia itu sudah mati 那些 仪器 电子 仪器 也 显示 没有 生命 迹象 已经 死亡 了 dan itu layar tv nya semua menunjukkan itu tidak ada kehidupan lagi 那 医生 就 吩咐 把 我们 姐妹 把 盖上 一个 摆布 表示 她 已经 死亡 然后 就 有人 把 她 推出 手 属 jadi ada orang lalu kemudian mengeluarkannya dengan kereta dorong keluar dari kamar operasi sesungguhnya satu masa dia meninggal itu malaikat bawa dia ke sorga dan kesaksian ini saya dengar langsung daripada yang bersangkutan 而且 这个 见证 才 前 两 年前 的 事 不是 很 久 的 ini ini terjadi 两 tahun yang lalu belum terlalu lama kita kalau mendengarkan kesaksian orang mati bangkit biasanya sudah puluhan tahun yang lalu terlalu Itu adalah 2 tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan, saya mendengar ini kejadiannya 2 tahun yang lalu. Dia bersaksi bahwa ada malaikat turun ke samping dia, lalu membawa dia naik ke sorga. Dan waktu dia meninggalkan bumi ini, dan bisa terbang ke langit. Dan dia yang pakai itu juga berubah menjadi warna putih. Dan di atas bajunya muncul buruh tulisan. Tulisan apa? Mau tahu nggak? Mesti lah. Tulisannya adalah pekerjaan dia belum selesai. Dan malaikat melihat ada tulisan itu, dia baca, belum selesai. Jadi tiba-tiba dia berhenti di tengah langit. Tidak bergerak. Dia mendengar malaikat itu lagi dialog. Dan ada satu malaikat mengatakan, loh dia belum selesai pekerjaannya, tidak bisa masuk sorga. Lalu malaikat itu antar dia kembali ke bumi. Lalu malaikat itu antar dia kembali ke bumi. Waktu itu. Waktu itu. Waktu itu. Waktu itu. Waktu jenazahnya itu didorong keluar dari kamar operasi, tiba-tiba ada seorang suster melihat kakinya bergerak. Dan dokter juga lihat itu. Dan ada satu keluarganya, sebenarnya juga pendeta gereja lain, datang untuk mendoakan dia. Dan dok, pendeta itu menyesal sekali kenapa dia terlambat datang, sehingga sekarang yang keluar itu sudah jenazah. Nah pendeta itu juga melihat kaki saudari itu bergerak. Lalu dia teriak teriak, Orang mati bangkit. Orang mati bangkit. Jadi dokter dan suster buru-buru, masukkan dia lagi ke kamar operasi. Dan itu buka terinya buka dan素 terinya w dance. Dan kaki, atau kainnya di buka, dan lihat itu muka itu matanya sudah bisa berketip-ketip, ya. Jadi ini adalah kesaksian mujijat besar yang terjadi dua tahun lalu dikerja kita. Orang yang tidak percaya cari segala macam penjelasan mengatakan itu kematian palsu, secara medis bisa ada teori-teori nya. Tetapi dokter spesialis juga tidak mengerti tentang itu. Dan dokter kan hanya mengandalkan instrumen-instrumen itu, apakah instrumen itu semua ngaco. Dan lalu ada malaikat yang jemput dia naik ke surga, itu cerita isapan jempol. Orang yang tidak percaya sekalipun melihat ada orang mati, bangkit tetap tidak percaya. Dan saudari ini setelah bangkit masih tidak bisa jalan sendiri. Nah, apa时候 dia bisa jalan sendiri? Setelah dia pulang, dia pikir, Tuhan Yesus kasih tahu saya, pekerjaanmu belum selesai. Apa itu? Dia pikir, dia pikir, saya pikir, saya pikir yang paling sederhana saja dulu, yaitu baca Alkitab, baca firman Tuhan. Karena setelah percaya demikian lama, belum pernah dia selesai baca Alkitab ini. Jadi,坐在我们前面的,我相信很多的一本圣经都没有读完的,对不对. 不要讲你们,我还没有做传道之前, 我也是没有读完一本圣经的, 因为要精神缺,他拼命读,拼命读啊. Jujur saja, sebelum saya jadi pendeta juga, saya belum pernah selesai baca satu kali ini. Tapi setelah masuk teologi, saya mati-matian baca Alkitab. Dan dia mulai dari Kitab Kejadian Pasal 1, Ayat 1, sampai Wahyu Pasal terakhir, Ayat terakhir. 大概这个时间是一个月左右. 一个月还是一个月,多一点. dia pakai waktu satu bulan, kira-kira. 他读完了,比如说,读到最后一章,最后读完了,他就盖起来, 很自然的,就站起来. Nah, selesai dia baca Alkitab ini, eh, langsung dia berdiri. 其实,他已经忘记,他不能够走路的. 好像我们做完功课,做什么,我们就盖起来,就直接走啊. 这是很自然的呀. Jadi, dia lupa, rupanya dia itu tidak bisa jalan. Jadi, secara alami saja, secara wajar, atau secara otomatis, dia tutup Alkitab, langsung berdiri, jalan. 他自己还没有发现到, 神ji在他的身上发生,他自己还没有发现到. 他走到,走到,走到,走到, 走到,走到,走到,走到,走到, 走到,走到,走到,走到,走到,走到,走到,走到, 他儿子出来看到, Mama,你怎么可以站起来, 你为什么可以走路? Dia sendiri tidak sadar, terjadi mujijat besar. Sampai dia jalan sampai ke kamar tamu, anaknya melihat, terkejut, Ma, Kenapa bisa jalan? 他才发现到, 我可以, 不但只可以站起来, 我还可以走路. 他才发现到, 神ji在他的身上. barulah dia terkejut, dan menyadari bahwa, sekarang dia bukan saja bisa berdiri, bisa jalan, luar biasa mujijat yang terjadi padanya. 你说,奇妙, 不奇妙. mengherankan atau tidak? 圣经, 读完了, 就可以起来了, 可以走路. selesai baca Alkitab, bisa berdiri, bisa jalan. 因为他在想, 到底神要我做什么功呢? 那我连读圣经, 都没有读, 都没有好好读. 我就从这里开始吧, 开始做起吧. jadi dia merenungkan, apa maksud Tuhan, pekerjaanmu belum selesai, jadi dia pikir, mulai dengan baca Alkitab saja. 这个是每个人, 包括小孩子, 都可以做得到的事情. jadi baca Alkitab ini, bisa dilakukan oleh setiap orang, termasuk anak kecil sekalipun. 那原来, 神要我们做的功, 要祂做的功, 有两方面. ternyata, Tuhan mau dia melakukan pekerjaan, ada dua bidang. 其实也是对我们讲的. dan itu juga diucapkan, untuk kita semua. 神要你做的圣功, 你有没有做? yang pertama, Tuhan mau anda melakukan pekerjaan kudus, Sudahkah engkau lakukan? 或者是, 教会有安排的, 或者被教会交拖的一些工作, 有没有做? 如果 gereja, 如果 gereja, misalkan sudah mengatur, Anda tugas ini, melakukan ini, sudah belum lakukan. 那还有, 你这样再想, 神要你做的是什么功? yang kedua, Anda harus berpikir, Tuhan mau anda lakukan apa? 神要我去传父, 要我去做见证, 我有做吗? Tuhan mau kita, keluar memberitakan Injil, kita sudah lakukan, tidak? 这是神要祂做的圣功, 第一个. jadi, ini adalah pekerjaan kudus, yang Tuhan mau dia lakukan. 第二个, yang kedua, 他自己, 要做的工作, 要做的工作, 自己要做的, 不是神, 不是神, 要祂做的, 祂自己要做的, 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 我问你, 我问你, 你自己的圣功, 你自己的工作是什么? 你要做的, 你自己一定要做的, coba, 想得到吗? 简单说, 我自己要做成得救的功夫, 我要自己, 让自己做成我得救进天国, 这个我要做到, 这个是我的功, 我的责任, 我自己要做到的, singkatnya adalah, pekerjaan yang, 要 kita lakukan adalah, untuk mengerjakan keselamatan, 我们, kita sendiri harus, mendapat keselamatan, 都 harus kita kerja, 教会只能够, 教会传道长, 只能够帮助你, 鼓励你而已, 但是你自己要做的, gereja, pengerja, hanya bisa membantu Anda, untuk, melakukan, tugas, atau tanggungjawab Anda, sebagai jemaat, Anda yang harus lakukan, 神要他做的, 他也没有做到, 他自己要做的, 也没有做到, 所以, sebelumnya, apa yang Tuhan, mau dia lakukan, dia belum lakukan, apa yang, dia wajib lakukan, dia sendiri juga belum lakukan, 那么, 想想看, 那么, 如果以后, 如果我们也是这样, 经到, 经到一半, 上不了, 要上去的时候, 上到一半, 上不了, 那怎么办呢, coba bayangkan, kalau satu hari, kita diangkat, tengah jalan, berhenti, tidak bisa masuk, bagaimana? 如果经不了, 还可以回来, 重新再来, 那还ok, 还可以回来啊, kalau tengah jalan itu, diturunkan lagi, jadi, manusia lagi, masih oke, 最怕, sang不经济, 又下不来, yang ditakutkan adalah, nyangkut, di tengah-tengah, naik, tidak, 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 ada yang di tengah-tengah, mau naik ke sorga, mau turun ke neraka, tidak, tidak seperti saudari ini, bisa turun lagi, dan bangkit dari kematian, jadi, melalui mujizat ini, Tuhan mengingatkan kita semua, yang di tengah-tengah, kesaksian yang kedua, Tuhan, Tuhan, tapi selesai, baptisan itu, di gereja, dia mengatakan, saya mau dibaptis, lalu gereja bertanya, kita sudah berhari-hari, kasih tahu kamu, dan anakmu, supaya kamu dibaptis, kamu tidak mau, kenapa sekarang? yang tidak sama, yang berbeda, yang berbeda, yang berbeda, yang berbeda, yang berbeda, ternyata, sewaktu baptisan, dia menyaksikan, empat, penglihatan, pertama, dia melihat, banyak sekali malaikat, kedua, dia melihat, setiap orang, yang dibaptis, naik dari air, ada seorang bayi, dan yang ketiga, bayi yang tidak, naik dari air itu, malaikat kemudian, mencap, memetraikan satu cap, di dairnya, dan yang keempat, malaikat lalu menyambut, membawa, bayi-bayi itu, ke sorga, semalam некcaknya, yang melihat, ketika melihat malaikat, malaikat sampai ke sorga, dia melihat, dia melihat malaikat, banyak sekali dari air, ada jenjangnya, malaikat sampai ke sorga, kita Billy sent 제가 modeling, ser أخير Rockが był duyar little bit, meng�uming, tidak pernah melihat, seperti malam dziaque Itu أو pun termJaemia, Kita banyak mendengar kesaksian tentang malaikat sewaktu baptisan. Cuma belum pernah mendengar ada seperti ini, malaikatnya bersusun sampai ke surga. Dan waktu baptisan itu ada orang tua, ada orang dewasa, ada juga anak-anak. Jadi setelah naik dari air, di baptis itu ya, termasuk orang tua semuanya jadi bayi. Dan naik dari air, langsung disambut sama malaikat. Lalu ada malaikat lain, lalu mencap, meterai hidangnya. Dan malaikat itu kemudian menyerahkan kepada malaikat. Di atasnya, di atasnya, terus sampai ke atas. Haleluya. Ini adalah kesaksian yang disampaikan oleh seorang simpatisan dari gereja lain. Waktu menyaksikan penglihatan ini di waktu kita. Karena itu sekarang dia mengatakan, dan disperangnya berbeda. Dan aku�도 dia mengatakan, siapa yang dibaptis. Dan aku bilang, nanti setelah baptis itu ada jilirannya ini. Kapan? Dia bilang, ya kira-kira setengah tahun lagi lah Setengah tahun kemudian benar saja dia dibaptis Kesaksian seperti itu, ada gak dasarnya di Alkitab? Bahwa semua gerakan, semua pekerjaan Alkitab Semua ada dasar di Alkitabnya Karena waktunya terbatas, kita tidak buka satu per satu Kita buka Wahyu Pasal 12 Pasal 12 ayat 5 Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki Yang akan menggembalakan semua bangsa dengan garda besi Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatanya Ayat 1 menceritakan ada seorang perempuan yang melahirkan Perempuan ini adalah gereja Dia melahirkan seorang anak laki-laki, tentu ni bayi bukan? Dan bayi ini anak itu dibawa lari kepada Allah dan ketatanya Jadi dilindungi oleh, dimiliki oleh Allah Se waktu kita selesai dibaptis, kita lahir kembali Karena itu, Alkitab juga mengatakan Kita harus tumbuh dewasa Jangan setelah 10 tahun masih bayi, masih menyusu Masih saja mau mendengar korbah-korbah yang menyenangkan telinga Itu adalah minum susu Kita harus mendengar, banyak mendengar firman-firman yang seperti makanan keras Yang kudus Anak itu, di ayat 5 kita baca Menggembalakan semua bangsa dengan gadda besi Artinya, Allah akan dengan kuasa juga membina anak itu Jadi setiap anak Allah yang selesai dibaptis Allah mempunyai pengharapan seperti itu Dan dia dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya Jadi maksudnya bahwa anak itu adalah benar-benar Bukan lagi milik dunia tetapi adalah milik Allah Jadi kita disebut sebagai warga sorga Kita buka Filipi pasal tiga Kenapa semuanya dibawa ke hadirat Allah Yaitu mereka yang milik sorga Adalah warga sorga Ayat 20 mengatakan Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga Walaupun sekarang kita ada di dunia Kita menanti Tuhan Yesus untuk menyambut kita untuk masuk ke sorga Dan kesaksian kesaksian itu adalah kesaksian di mana Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah kaki dia Sekarang kesaksian yang ketiga Jadi hamba Tuhan sudah puluhan tahun banyak pengalamannya banyak misalnya Tidak berarti tidak pernah salah Bisa salah juga Ada seorang hamba Tuhan yang sudah tua Lalu mengambil keputusan Ada satu kemah doa Mau ditutup Karena sudah puluhan tahun jumlah jemaat di gereja kecil itu tidak tambah tambah Dia bilang buat apa buang waktu Karena dia adalah pendeta senior Tidak ada yang berani bantah dia Sehingga semua turut pada apa yang dia katakan Mau tutup gereja Tahu enggak apa yang terjadi Di sini lagi ambil keputusan Tutup Di sana terjadi apa Ternyata tetangga-tetangga di gereja kecil itu Melihat bahwa di dalam gereja itu banyak malaikat terbang Ada dua malaikat kemudian berubah Bentuknya jadi besar sekali Lebih tinggi daripada atap Satu di depan satu di belakang Dan dua malaikat itu masing-masing membentangkan sayapnya Untuk mengelilingi menutup gereja itu di belakang dan di depan Kalau di perjanjian lama tentang tabut perjanjian Kita bisa lihat di atas tabut itu ada tutup pendamaian Di atasnya ada dua kerubin Dua malaikat juga seperti itu Maksud penglihatan itu apa Yaitu Tuhan mengutus malaikat melindungi gereja Tuhan Yesus tidak memberi penglihatan itu kepada jemaat Tapi kepada tetangga Kenapa Tuhan tidak memberikan penglihatan itu kepada jemaat Karena jemaatnya tidak beriman Mau tutup gereja itu Jadi kecaksian itu diberikan kepada orang luar Supaya mereka bisa percaya pada Tuhan Jadi tetangga itu kan jadi Bukan gosip ya Tapi jadi cerita itu Didengar oleh jemaat kita Jemaat kita cepat-cepat datang ke gereja Lalu ketemu pendeta itu menegur gereja Kamu udah Udah bodoh sekali Bikin keputusan putus Apa tutup itu Maksud penglihatan itu Maksud penglihatan itu Pai天使来保護 天使在保護做教会 Wai幫人的见证 Pendeta mau tutup gereja itu Sekarang ada kesaksian Orang luar justru melihat Tuhan kirim malaikat untuk melindungi gereja itu Kita tidak ada waktu lagi Jika kita lihat Maksud Matius pasal 18 19-20 Pasal 18 Jemaat Jadi kalau Belasan itu adalah Berkali-kali lebih banyak Daripada dua atau tiga Yang dikatakan Tuhan Yesus Jadi kalau dua saja Tuhan Yesus mau menyertainya Apalagi kalau ada belasan Karena pikiran kita sudah menjadi duniawi Kalau orang dunia berpikir Kalau bikin usaha Langganannya cuma ada Beberapa orang buat apa Buang waktu investasi disitu Itu kan cara bikin orang dunia Tetapi di dalam gereja Kita bukan bicara soal bisnis Tapi kita bicara untuk menyelamatkan Satu roh pun Tuhan Yesus sudah senangnya setengah mati Kalau kamu mengatakan Cuma ada sepuluh orang Tapi bagi Tuhan Yesus disitu ada sepuluh orang Disitu menyanyi berdoa Memuliakan Tuhan Kalau ditutup Satu orang pun tidak ada lagi Jadi Kalaupun kita banyak pengalaman Banyak garam Tapi bisa Bisa bodoh Bisa ambil keputusan yang salah Kalau kita mengambil keputusan salah Tuhan Yesus memperingatkan kita Dengan kirim malaikat Semuanya itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah kaki diaan Dia sedang bekerja Satu kesaksian terakhir Jangan tamak atau mengingini harta yang tidak sah Tidak benar Jadi, harta atau kekayaan atau benda yang tidak halal, itu adalah yang tidak patut kita dapat, jangan kita pikirkan untuk dapatnya. Kita lihat Matai Fenerbahaya 27. Matai Fenerbahaya第一章, disini menceritakan Judas yang pengkhianat itu mendapatkan uang berapa itu dia setelah itu mengembalikannya tapi imam pun menolak uang haram itu uang yang dia dapat itu tidak halal dia dapat, dia tidak berani pakai dia kembalikan, orang juga tidak berani pakai akhirnya dibeli satu bidang tanah untuk jadi tanah pekuburan gereja kita di sebuah kampung mendirikan satu gedung gereja hampir selesai dia mengatakan kalau saya tidak dikasih uang saban hari saya akan datang untuk ngaco ada jemaat yang mengatakan jangan acuhin dia kita memang bisa demikian juga tapi kita kan tujuan membangun gereja itu untuk memberitakan injil untuk menyelamatkan roh manusia kalau dia mengacau terus hubungan kita dengan orang setempat juga akan rusak bagaimana kita bisa memberikan injil lalu ada seorang diakon mengatakan kamu minta berapa? saya minta lima ribu ringgit lima ribu ringgit 这里多少不知道 五千块 那 就是说好,我可以给你 但是你要承诺 你不可以再来捣乱教会 dia kentung mengatakan boleh, saya kasih tapi kamu harus janji jangan lagi mengacau dia terima lima ribu dia pergi 那是早上 itu pagi hari 那到下午的时候 一些信徒要来 帮忙教会的工作 经过那个教会的路 要来教会 要经过教会的路 那 sore hari ada beberapa jemaat yang mau datang ke gereja untuk bekerja mengalapkan sesuatu 就看到有一个人 倒在路边 死在路边 dia mereka lihat ada seorang yang jatuh di pinggir jalan mati di situ 那么下次一看 eh,这个就是 早上来拿钱的 ya 早上才来拿钱的人 ternyata itu adalah si preman yang pagi tadi lagi terima duit 他手上 他手旁边 还有一支酒 还没有开的 ya 原来他拿了钱 去买酒 dan di tangannya masih ada satu botol minuman keras yang belum dibuka jadi rupanya dia terima duit beli minuman keras 现在他买 那酒 酒都还没有喝 他就死掉了 dan dia belum sempat buka itu botol belum sempat minum sudah mati 然后他的身上 还有四千多块 没有用到 就是原来 只是买那个酒而已 还有四千多块 没有用到 dan di kantongnya masih ada empatribu ringgitan belum terpakai sudah mati juga dia 他用不到 jadi lima ribu itu dia sama sekali tidak 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 27章 我们看见 主耶稣 主耶稣 在灵台中间 nah setelah nah setelah kita mendengar kesaksian kesaksian tadi apa yang kita lihat kita melihat ada jemaat yang belum sempurna sementara tidak bisa masuk ke sorga karena Tuhan karena Tuhan Yesus sebelum puas kalau Tuhan Yesus sudah puas baru boleh masuk jadi apakah saudara bisa masuk ke sorga tidak tergantung apakah saudara merasa puas atau tidak tapi Tuhan Yesus puas atau tidak terhadap Anda dan kesaksian berikut juga kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus sendiri memanggil orang yang ragu-ragu sampai akhirnya dia melihat penglihatan dan terima baptisan lalu ada ada lagi kesaksian tentang orang yang bangkit itu ya ada eh bukan baptisan melihat ada empat ya dari jadi orang dicap sama dibawa ke sorga itu dan kita juga mendengar kesaksian kadang-kadang dalam pelayanan kita bisa salah tidak mengerti kehendak Tuhan kita pakai cara-cara dunia gereja tidak diatur seperti itu bukan dapat berapa tapi memberi berapa dan kita kita mendengar kesaksian bagaimana orang yang mendapatkan harta yang tidak halal malah dihukum sama Tuhan yang yang dihukum yang diperoleh itu tidak bisa dihukum apa artinya itu semuanya itu adalah kesaksian Tuhan Yesus Yesus berjalan di tengah-tengah kaki yang dihukum Terima kasih.